Pedang pembunuh naga jilid 8. Sampai berjumpa di lain waktu, sekarang aku ingin pergi dulu. Tetapi baru saja ia bergerak, tiba-tiba terdengar ucapan perempuan muda itu yang berkata, sudah terlambat. Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa melesat ke tengah udara, tangannya diayun dan memaksa Bu Teng Kong Cu balik ke tempat semula. Wajah Bu Teng Kong Cu mengunjukkan perasaan kaget dan ketakutan. Empat orang pengawal Bu Teng Kong Cu selagi Bu Teng Kong Cu bergerak sudah kabur, maka ketika Bu Teng Kong Cu terpaksa balik oleh perempuan muda tadi, empat orang pengawalnya sudah berada sejauh 10 tombak lebih. Sekonyong-konyong, empat orang pengawal satu itu seperti terkena pengaruh gaib, badannya tertarik ke atas kemudian roboh di tanah tanpa bersuara. Hui Kiam terkejut, matanya lalu ditujukan ke arah Tong Hang Hui Bun. Ia segera dapat lihat tangan perempuan cantik itu baru saja telah bergerak. Jelaslah sudah, bahwa empat pengawal itu, sudah. Dibunuh mati olehnya, entah dengan senjata rahasia ataukah ilmu gaib macam apa, yang mampu membunuh orang dalam jarak 10 tombak lebih. Perempuan cantik bagaikan bidadari, telah sedemikian ganas caranya mengambil hidup manusia, jikalau tidak menyaksikan sendiri, sebetulnya orang tidak akan percaya. Tong Hang Hui Bun mengawasi Hui Kiam sambil tersenyum manis, sehingga hati Hui Kiam tergoncang keras. Di antara suara bentakan, senjata kipas Buteng Kong Chu sudah menyerang dengan hebatnya kepada perempuan muda itu. Gerakan perempuan muda itu ternyata juga luar biasa hebatnya. Dalam tiga gebrakan saja sudah berhasil melumpuhkan serangan Buteng Kong Chu. Lima jurus kemudian Kong Chu itu sudah terdesak dan tidak mampu balas menyerang sama sekali. Hui Kiam diam-diam terperanjat. Perempuan muda itu kedudukannya sebagai pelayan, tetapi kepandainya sedemikian tinggi, entah bagaimana kepandain Tong Hang Hui Bun sendiri. Serangan perempuan muda itu selalu ditujukan kepada bagian atas dan bawah, bagian tengah tidak pedulikan, agaknya ia sudah tahu bahwa Kong Chu itu mengenakan pakaian kulit lemas yang melindungi dirinya. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan wanita muda itu, Buteng Kong Chu dengan badan terhuyung-huyung mundur sampai lima-enam langkah. Wanita muda itu terus mendesak, jari tangannya bergerak, menotok jalan darah di bagian mukanya. Buteng Kong Chu membentangkan kipasnya dari dalam kipas itu menyembur segumpal jarum halus. Pertempuran dengan jarak dekat sesungguhnya amat sulit sekali untuk menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia, tetapi kali ini dapat diuji pula betapa tingginya kepandain wanita muda itu. Sambil mengibaskan kedua lengan Bajun Fa, badannya melompat minggir ke samping sehingga terhindar dari serangan tersebut. Buteng Kong Chu menggunakan kesempatan terluang yang hanya sekejap metu saja, sudah melesat ting dan menghilang. Tanda petik. Tetapi sebentar kemudian terdengar suara jeritan yang mengerikan. Hui Kiam terperanjat ketika ia menengok ke arah Tong Hang Hui Bun. Wanita cantik itu ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya, entah dalam sekejap ia sudah berlalu belum lagi hilang perasaan herannya Tong Hang Hui Bun sudah balik dari arah dirinya Buteng Kong Chu tadi berlalu, dengan wajah penuh senyuman yang memikat hati. Hui Kiam segera berkata kepadanya. Bagus sekali, sungguh luar biasa kepandain Enci Adik, apakah kau suka? Tong Hang Hui Bun balik bertanya dan sambil tersenyum. Pertanyaan yang mengandung dua maksud itu kembali telah menggoncangkan hati Hui Kiam. Tetapi ia ingat bahwa wanita muda tadi pernah memanggilnya ibu majikan, sehingga perasaannya seketika berubah menjadi murung. Perubahan sikap itu tidak dapat mengelabungi metu, Tong Hang Hui Bun. Maka ia segera berkata dengan suara lemah lembut. Adik, apakah yang kau pikirkan tidak apa-apa, aku hanya merasa. Merasa apa? Perkenalan kita ini barangkali bukan jodoh melainkan dosa, sehabis berkata, wajahnya mendadak merah karena di samping. Sukma tidak buyar ia sendiri juga merasa heran mengapa bisa berkata demikian. Tong Hang Hui Bun dengan sinar matanya yang jernih berkata dengan suara merdu. Mengapa? Dengan wajah merah dan suara piluwi kiam berkata, sayang kita bertemu sesudah kau kawin. Para Tong Hang Hui Bun yang cantik menunjukkan sinar girang, sehingga nampaknya semakin cantik, terutama biji matanya yang jernih, mengeluarkan daya penarik semakin hebat. Adik, ini masih belum terhitung terlambat, hanya tanda petik. Hanya apa? Encimu adalah seorang yang sudah pernah kawin, aku takut kau menganggap aku tidak terhitung terlambat? Apakah dia sudah meninggalkan aku untuk selama-lamanya? Siapakah yang dimaksudkan dengan perkataan dia itu tidak usah dikata, sudah tentu adalah suaminya? Jawaban itu membuat hati Hui kiam berdebar keras, ia kini baru tahu bahwa wanita cantik itu ternyata sudah menjadi janda. La masih ingin berkata banyak, tetapi karena masih ada orang lain di sampingnya, ia tidak dapat mengeluarkan kata-katanya hanya memandang dengan matanya, agaknya sudah mengutarakan isi hatinya dalam pandangan matanya itu. Tong Hang Hui pun berkata dengan suara sedih, adik, apakah kau tidak pandang rendah diriku? Tidak. Andai kata, usiaku lebih tua darimu, bahkan jauh lebih tua seperti apa yang kau bayangkan? Itu tidak penting. Apakah kau cinta padaku? Hui kiam yang sebetulnya bukan pemuda yang gemar paras cantik, bahkan sebaliknya, di waktu yang sudah-sudah, sikapnya. Selalu dingin terhadap segala apa, soal istilah cinta tidak dikenalnya, tetapi sekarang, ia jatuh dalam pengaruh perempuan cantik luar biasa itu. Dengan susah payah dia baru dapat mengeluarkan perkataan. Ya, to'ako demikian suara yang keluar dari mulut Sukma tidak buyar. Hem sahutnya Hui kiam, tetapi metunya masih belum beralih dari badan Tong Hang Hui bun itu. Sukma tidak buyar lalu berkata dengan suara lebih keras. Kita masih mempunyai urusan yang belum diselesaikan, perlu harus mengejar waktu. Ucapan itu menyadarkan pikiran Hui kiam yang sudah kacau, tentang kematian suami istri Liang Gie Xie Seng, sehingga perjalanannya mencari kitab Tian Gie Pokip telah menubruk tempat kosong, sementara si orang tua tiada turunan yang sudah berangkat lebih dulu ke lembah Ciok Dienggam, sudah menantikannya di dekat makam pedang, dan tentang kematian Toa Supeknya di bawah gunung Tai Hang San dalam usahanya mencari makam pedang itu, ia sendiri yang sebagai murid keturunan lima kaisa rimba persilatan, jikalau tidak membereskan peristiwa berdarah itu dan melanjutkan cita-cita perguruannya. Bagaimana ia mempunyai muka menemui guru dan supeknya yang berada di alam baka. Oleh karena berpikir demikian maka pikirannya yang bukan-bukan telah lenyap seketika. Dengan tegas ia berkata kepada Tong Hang Hui Bun, Enci, adikmu masih mempunyai urusan, sekarang ingin minta diri dulu. Kau, mau pergi? Suara yang mengandung daya penarik ditambah dengan sikapnya merayu, semakin hebat daya penarikannya. Hati Hui Kiam teguncang, hampir ia merubah pikirannya, tetapi biar bagaimana ia masih teguhkan pikirannya, maka lalu menjawab. Ya, Tong Hang Hui Bun berkata dengan suara sedih. Kita merasa sayang berjumpa agak terlambat, mengapa tergesa-gesa berpisah? Semoga kita bisa berjumpa lagi, sepasang matanya yang jernih terus melancarkan pengaruhnya di muka Hui Kiam, kemudian berkata, Adik, aku menantikan waktu supaya dapat berjumpa lagi denganmu. Hui Kiam menundukkan kepala, ia tidak berani memandang mata perempuan cantik itu. Dengan suara perlahan ia berkata, Begitu juga dengan aku. Kalau begitu sampai berjumpa lagi, Enci, di mana alamatmu? Alamatku? Adik, kediamanku sangat terpencil apalagi sebagian besar waktuku berada di luaran. Begini saja, selanjutnya aku bisa mengirim orang untuk berhubungan denganmu. Enci, baiklah begitu saja, sekarang aku hendak pergi. Sehabis berkata ia sudah lompat melesat sejauh sepuluh tombak lebih, seolah-olah lari menyingkir dari tempat bahaya. Sukma tidak buyar terus mengikutnya. Di sepanjang jalan dua kawan itu tiada berkata apa-apa. Sikap Hui Kiam agak dingin, ia seperti mendapatkan sesuatu, juga seperti kehilangan sesuatu. Bayangan perempuan cantik yang mempunyai kecantikan luar biasa itu, terus terbayang dalam otaknya. Ia mencoba memikirkan sejenak urusan orang lain, tetapi selalu gagal. Perempuan itu telah menempati seluruh hatinya, juga membangkitkan perasaan yang selama itu terpendam dalam hatinya. Berjalan kita kira beberapa puluh pal, Sukma tidak buyar baru berkata, To'ako, kau agaknya berubah menjadi lain orang, aku, berubah? Aku lihat ya. To'ako, suka dengan kecantikan memang merupakan kodrat alam, aku tidak bisa bilang apa-apa, hanya harap kau berlaku sedikit tenang dan berpikir masak-masak karena sekali salah tidak bisa merupakan sesalf untuk selama-lamanya. Apa maksud perkataanmu ini? Asal-usul perempuan itu masih merupakan satu teka-teki. Mereka majikan dan pelayannya semua mempunyai kepandayan luar biasa, terutama caranya membunuh orang dengan sikap tanpa berubah, kalau aku memikirkan itu masih agak jari. Adik Juan, kau terlalu banyak berpikir, manusia semua mempunyai sifatnya sendiri-sendiri. Jikalau Tuhan memang pilih kasih terhadap seseorang, tidak mungkin cuma memberikan kepadanya kecantikan di luarnya saja. Tetapi segala perkara di dalam dunia ini kadang-kadang di luar dugaan kita. Ucapanmu memang benar, tetapi terhadapnya aku tidak sangsi. To'ako, dia ada seorang perempuan yang sudah pernah kawin. Tanda petik. Aku tahu, ini apa salahnya. To'ako, aku harap soal ini tidak akan mempengaruhi cita-citamu sebagai seorang kesatria gagah. Ucapan itu menggetarkan perasaan hati Hoi Kiam. Sejak perkenalan, baru pertama kali ini Ied Juan berkata kepadanya menggunakan nada dan sikap sungguh-sungguh sehingga timbulah pertanyaan kepada dirinya sendiri, apakah sebetulnya yang telah kita perbuat? Benar ataukah salah? Hanya dalam waktu setengah hari saja sudah meruah pikiran dan penghidupan Hoi Kiam. Apakah ini yang dinamakan jodoh, ataukah dosa? Lah tidak mau memikirkan terlalu dalam, karena itu merupakan soal yang mempersulit dirinya. Tetapi, terhadapi Ied Juan tidak boleh tidak ia harus menunjukkan sikapnya, maka ia lalu berkata dengan tegas. Adik Juan, aku akan tetap dengan pendirianku. Adalah sebuah danau persegi yang luasnya kira-kira setengah haktar. Air danau itu dingin sekali, kalau orang berendam di dalamnya, kulit dan tulang-tulang dirasakan mengilu. Sekitar danau itu adalah lereng bukit yang terjal, hanya ada sebuah jalanan sempit yang cuma dilalui oleh dua orang yang berjalan bersama yang menuju ke tepi danau. Kedua sisi jalan itu merupakan dinding yang terdiri dari lamping gunung yang kelihatan langit nan biru. Keadaan itu sesungguhnya luar biasa anehnya. Di sekitar danau itu jarak lima tombak tidak terdapat tumbuh-tumbuhan alam. Bagian belakang danau itu juga merupakan lamping gunung. Di situ terdapat banyak batu hitam yang besar dan yang kecil. Pemandangan alam yang aneh itu menimbulkan rasa ketakutan. Batu-batu hitam besar yang merupakan rimba batu itu, entah ciptaan alam ataukah buatan manusia. Menurut cerita orang, di dalam rimba batu hitam itu terdapat sebuah makam. Bukan makam manusia, tetapi makam yang berisi pedang, karena di bawah makam itu tersimpan sebuah pedang purbakala dan buku kitab pelajaran ilmu silat. Cerita itu entah timbul dari zaman kapan, tapi yang sudah terang sudah megemparkan dunia rimba persilatan, sehingga banyak orang-orang rimba persilatan termasuk orang-orang berbagai partai berduyun-duyun pergi ke tempat itu untuk menyelidik kebenaran cerita tersebut. Hari ini di waktu tengah hari, sinar matahari menyinari air di permukaan danau sehingga keadaannya terang-benderang, hanya tempat yang merupakan rimba batu hitam itu, keadaannya masih tetap menyeramkan. Di jalanan yang sempit itu, nampak bergerak banyak bayangan orang. Semua itu adalah orang rimba persilatan yang menuju ke rimba batu hitam itu. Di antara rombongan orang itu terdapat seorang berpakaian berwarna putih yang sangat menyelok, orang itu bukan lain daripada si penggali makam Hwi Kiam. Di sampingnya ada seorang pelajar setengah umur. Ia adalah Sukma Tidak Buyar Leit Loan yang sudah menyamar. Dua pemuda itu ketika tiba di tepi danau segera dapat lihat di situ sudah terdapat banyak orang. Orang-orang biasa, imam dan padri, nampaknya lengkap semua golongan ada, jumlahnya tidak kurang dari seratus orang, sedang jalanan yang sempit itu masih nampak banyak yang mendatangi. Di antara banyak orang itu tidak hentinya terdengar suara rintihan. Di mana-mana terdapat orang yang terluka, sehingga keadaannya semakin menyeramkan. Dengan suara perlahan Hwi Kiam berkata kepada Iaed Hoan, orang-orang ini bagaimana caranya terluka? Iaed Hoan menjawab berkata sambil menggelengkan kepala, aku juga tidak tahu apa sebabnya, lihat saja dulu. Seorang orang tua berambut putih dengan tangan membawa tongkat berjalan mendekati dua orang itu. Ia adalah orang tua tiada turunan yang datang terlebih dahulu. Dengan tanpa lagi menunggu dua orang itu membuka mulut, orang tua tiada turunan lebih dulu sudah berkata, Rimba batu hitam itu adalah sebuah barisan aneh ciptaan orang dari zaman Purbakala. Makam pedang itu berada di tengah-tengah barisan batu hitam. Orang-orang yang menerjang masuk ke dalam. Barisan itu semua telah dimusnahkan kepandainya kemudian terlempar keluar, itulah orang-orang yang sekarang pada merintih-rintih itu. Hui Kiam terperanjat, ia berkata, kalau begitu dalam barisan itu pasti ada orang yang nampaknya memang benar. Apakah semua benda berharga yang tersimpan dalam makam itu sudah diambil oleh orang lain? Mungkin. Hati Hui Kiam bergelebar. Karena makam pedang itu mengakibatkan kematian toa supeknya, sedangkan barang-barang dalam makam pedang itu seharusnya menjadi kepunyaan perguruannya, maka biar bagaimana tidak boleh terjatuh di tangan orang lain. Besar kemungkinan bahwa orang dalam barisan itu adalah orang yang dahulu mencelakakan diri toa supeknya, mungkin adalah si jago pedang berkedok yang dahulu mencelakakan diri suhunya dan tiga supeknya yang lain. Memikir akan itu darahnya dirasakan bergolak. Wajahnya yang dingin nampak sangat beringas. Pada saat itu rombongan orang banyak itu mendadak nampak gempar. Seorang imam dengan pedang di tangan setindak demi setindak menuju ke makam pedang. Sukma tidak buyar lalu berkata, Goan Hiye, tokoh nomor satu dari partai Butongpei. Kita lihat. Semua metu ditujukan kepada dirinya Goan Hiye. Di antara orang banyak terdengar suara orang berkata sambil menghela nafas. Jago pedang nomor satu dari Butong barangkali tidak luput dari nasib malang, akan kehilangan seluruh kepandainya, sayang. Goan Hiye setiba di tepi barisan aneh itu lalu berhenti. Badannya agak gemetar, jubah imamnya yang lebar telah tergoyang-goyang. Jelas bahwa perasaannya sangat tegang. Sebentar kemudian, ia agaknya sudah mengambil keputusan. Dengan membusungkan dada dan mengacungkan pedangnya ia melangkah masuk ke dalam barisan batu hitam. Nampak ia berjalan beberapa putaran lalu menghilang. Semua orang menantikan dengan menahan nafas. Sebentar kemudian terdengar suara riuh. Di antara suara riuh itu, tampak sesosok bayangan manusia terlempar keluar dari barisan batu hitam dan jatuh tercebur ke dalam danau. Air danau yang semula tenang telah timbul gelombang dan kemudian gelombang itu meluas dan menghilang. Keadaan menjadi tenang kembali. Orang tua tiada turunan berkata sambil menghela nafas, pemukaan tamatlah sudah riwayatnya jago pedang nomor satu. Dari Partai Butoh. Ia adalah merupakan seorang yang bernasib. Malang di antara begitu yang bernasib serupa dengannya. Andai kata ia terlempar jatuh di tepi danau, meskipun kepandainya musnah, tetapi jiwanya masih ada, tetapi karena terjatuh di dalam danau, sehingga bangkainya pun musnah. Hui Kiam berkata dengan perasaan heran. Sekalipun mati kelelap, tetapi bangkainya toh bisa timbul lagi kau coba saja, danau itu dingin sekali bulu ayam pun tidak bisa. Mengambang ji kalau tidak begitu, jumlahnya anak murid Butong Pei yang ikut datang kemari sedikitnya ada setpuluh orang lebih, mengapa mereka tidak pergi mencari. Ah demikian Hui Kiam berseru dengan suara gemetar. Tiba-tiba terdengar suatu tertawa aneh sehingga suara riu menjadi tenang. Seorang tua berambut merah berpakaian baju panjang warna-warni, dengan langkah lebar berjalan menuju ke tepi danau. Semua orang yang menyaksikan kedatangan orang tua itu semua menyingkir memberikan jalan kepadanya, setiap orang menunjukkan perasaan terkejut dan takut. Sukma tidak buyar segera berseru. Eh, mengapa iblis tua ini juga datang kemari siapakah dia itu demikian Hui Kiam bertanya. Iblis rambut merah, manusia buas yang sudah lama terkenal di kalangan Kang O? Ia adalah seorang buas yang tak ada taranya, mempunyai kesukaan makan hati manusia, ia menganggap pembunuhan sebagai barang mainan, tetapi biasanya jarang sekali mengunjukkan diri di muka umum. Sementara itu iblis berambut merah itu sudah berada di luar garis barisan batu hitam. Rambutnya yang merah nampak berdiri, baju panjangnya yang berwarna-warni melembung bagaikan balon, kedua tangannya diangkat naik dan kemudian didorong maju, dari tangannya itu meluncur keluar hembusan angin hebat menggulung ke arah barisan aneh itu, tetapi, heran sekali hembusan angin hebat itu, ketika menggulung ke dalam barisan itu tiba-tiba lenyap, sedikit pun tidak menimbulkan reaksi apa. Iblis berambut merah itu berpaling dan mengawasi semua orang yang berada di situ sejenak, sekonyong-konyong lompat melesat tinggi, di tengah udara, ia berputaran sejenak lalu bagaikan seekor burung besar yang melayang turun ke sebuah batu hitam yang tingginya dua tombak, Ketika badannya terpisah kira-kira beberapa kaki dari batu tersebut secara tiba-tiba menghilang ke dalam barisan batu, untuk sesaat lamanya tidak terdapat tanda gerakan apa-apa. Di antara orang banyak itu ada beberapa orang yang berkata, apakah iblis tua itu sudah berhasil masuk ke dalam makam pedang? Selagi semua orang masih diliputi berbagai pertanyaan, iblis berambut merah itu sekonyong-konyong muncul kembali dari dalam barisan dan lari keluar dengan tindakan sempoyongan. Di antara suara riuh yang keluar dari mulutnya orang banyak, iblis berambut merah itu nampak keroboh, kaki dan tangannya berkelojotan sebentar, kemudian tak berkutik lagi. Iblis berambut merah itu merupakan satu-satunya orang yang tidak terlempar keluar, namun dia juga tidak luput dari kematian. Orang banyak pada maju mengerumuni untuk menyaksikan bangka iblis berambut merah itu. Ternyata tiada terdapat luka apa-apa, hanya lima panca indranya yang mengeluarkan darah, jelas kematiannya itu disebabkan oleh luka dalamnya. Iblis berambut merah itu terkenal dengan serangan ilmu tangannya yang bagaikan geledek hebatnya, tetapi akhirnya mati di bawah tangan kosong juga. Dari semula ia datang dan melancarkan serangan tangan kosong, serta kemudian ia melayang tinggi dan turun ke dalam barisan itu, agaknya mengerti bagaimana caranya masuk ke dalam barisan itu, maka setelah dia terluka parah tidak sampai terlempar keluar bahkan masih mampu lari keluar dari dalam barisan. Barisannya sudah merupakan suatu barisan aneh, ditambahi lagi dengan terlampau tingginya kepandayan dan kekuatan orang dalam barisan itu, sehingga setiap orang yang menyaksikan mau tidak mau merasa takut, sehingga akhirnya satu persatu mundur teratur meninggalkan tempat yang sangat berbahaya itu. Hui Kiam berkata sendiri. Mereka akhirnya telah mundur teratur. Sesosok bayangan orang sekonyong-konyong mendekati dirinya dan berkata dengan suara merdu. Penggali makam, selamat bertemu. Hui Kiam berpaling, orang yang menegurnya itu ternyata adalah wanita tanpa sukma. Berbeda dengan sikap dan kelakuan biasanya, wanita tanpa sukma berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Penggali makam, mengenai urusan barang antaran kepada orang itu, aku sudah menyelesaikannya sendiri, kau tentunya tidak membenci aku lagi, bukan? Aku merasa bersimpati dengan nasib Nona, tapi aku harap selanjutnya jangan terlalu banyak membunuh orang yang tidak berdosa. Hal ini aku tidak mungkin, karena aku hendak menuntut balas. Aku dapat mengakhiri perbuatanku ini apabila aku sudah tidak bernyawa. Bu Teng Kong Cu sudah binasa, kau tidak perlu mencarinya lagi. Apa? Siapa yang telah membunuhnya? Tentang ini maaf aku tidak dapat memberitahukan kepadamu. Hanya ada satu hal yang perlu aku jelaskan bahwa orang yang membunuhnya itu adalah seorang wanita. Oh, wanita tanpa sukma agaknya merasa masgul karena tidak dapat membunuh dengan tangan sendiri Kong Cu keparat itu. Pada saat itu matahari sudah mendoyong ke barat. Keadaan di tepi danau gelap. Orang-orang yang berada di situ jumlahnya tinggal beberapa orang saja. Yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang sudah dimusnahkan kepandayanya, orang-orang itu jalan pun perlu dibimbing orang, mereka nampaknya sangat menyesal atas perbuatannya yang sangat gegabah. Hui Kiam tiba-tiba merasakan ada beberapa orang yang memandang dirinya dengan sinar mece buas. Ketika ia berpaling, ternyata ada 7-8 orang yang berjalan menghampirinya. Sebagai kepala dari orang-orang itu adalah seorang tua berpakaian hitam yang matanya cuma tinggal sebuah. Di pinggang orang tua itu tergantung sebilah pedang besar yang aneh bentuknya. Matanya yang cuma tinggal satu, memancarkan sinarnya yang menakutkan. Lah bukan lain daripada kepala bagian penyelidik persekutuan bulan emas, Kohonsan yang karena ketakutan dengan munculnya seorang perempuan berkerudung sehingga mengorek bijai matanya. Sendiri, ketika sedang menyelidiki iblis perempuan bertusuk kode emas di gunung Sinlihong, Kohonsan yang nampaknya masih dendam sakit hati terhadap Hui Kiam, lalu berkata dengan ada suara yang menyeramkan. Penggali makam, hari ini kau pasti mati. Kohonsan, kaulah barangkali yang akan mati jawab Hui Kiam dengan nada suara dingin. Kohonsan dengan matanya yang cuma satu, mengawasi orang lain, mulutnya berkata. Orang tua tiada turunan, wanita tanpa sukma tatkala matanya tiba kepada sukma tidak buyar ia tercengang dan berkata. Chuan siapa sukma tidak buyar? Kau juga sukma tidak buyar benar, kalau palsu kau boleh tukar. Hektometer, metukohonsan kembali menatap wajah orang tua tiada turunan, lalu berkata pula sambil tertawa yang dibuat-buat. Kepala Komando Pasukan Persekutuan kami sangat mengharapkan kedatangan tuan. Orang tua tiada turunan mendelikan sepasang matanya, dengan perasaan hati mendongkol berkata. Chiyok Xiaocheng sudah sedemikian lanjut usianya akan tetapi masih tidak tahu diri, aku tidak sudi mendengar namanya disebut lagi. Chuan jangan menuruti hati sendiri, dan memaki orang senaknya. Chuan harus bisa memikirkan akibatnya. Apakah kau hendak menggunakan bulan emas untuk mengancam diriku? Bukan berarti mengancam. Persekutuan kami selamanya dapat membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Hmm, apakah kalian bertiga datang bersama-sama dengan penggali makam? Hiu Kiam segera menyaut. Orang Shikko, jikalau maksud kedatanganmu ini hanya kau tujukan kepada aku seorang saja, tak perlu kau meremilit-remilit orang lain. Penggali makam, apakah maksudmu tidak meremilit orang lain? Urusan ini memang tiada-ada hubungannya dengan orang lain bagus sekali, hunus pedangmu. Kohonsan menghunus pedangnya yang besar. Hui Kiam tidak berani berlaku gegabah. Dalam pertempuran di lembah Gunung Sinli Hang dahulu, cuma dalam waktu sepuluh jurus telah terluka kedua-duanya. Jikalau ia tidak mengandalkan ilmu pedargunya yang mempunyai gerak tipu luar biasa itu, dalam soal kekuatan tenaga dalam ia masih kalah setingkat dengan musuhnya itu. Sambil menghunus pedangnya, Hui Kiam berdiri seenaknya, ujung pedang menunjuk ke bawah. Orang-orang yang masih belum pergi dari tempat itu, balik kembali hendak menyaksikan suatu pertempuran yang dirasyat. Dari sikap kedua pihak, dapat diduga bahwa itu akan merupakan suatu pertandingan ilmu pedang yang hebat. Orang tua tiada turunan, Sukma tidak buyar dan wanita tanpa Sukma dengan sendirinya menjadi sekelompok. Semua mundur ke belakang dua tombak jauhnya. Delapan anak buah Kohonsan mengambil sikap mengurung. Lapisan terakhir adalah orang yang hendak menonton. Dengan tiba-tiba terdengar suara beradunya pedang. Orang tidak tahu siapa yang turun tangan lebih dulu, hanya selagi semua mata masih ditujukan pada mereka, dengan cepat sekali masing-masing saling menyerang satu kali, setelah itu kedua-duanya melompat mundur lagi dan berdiri di tempat semula, seolah-olah belum pernah bergerak. Hanya gelombang hembusan angin yang keluar dari sambaran pedang mereka terpancar sekitarnya sejarak lima tombak lebih. Ketegangan setiap orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, tidak kalah hebatnya dengan orang bertempur sendiri. Nafsu membunuh yang menakutkan, tergores nyata di wajah orang yang sedang bertempur sehingga menimbulkan perasaan ngeri bagi yang melihat. Orang tua tiada turunan dan Sukma tidak buyar saling memberi isyarat dengan mata, seolah-olah hendak memberitahukan bahwa jikalau perlu mereka juga akan bertindak. Hanya wanita tanpa Sukma yang nampaknya masih tenang-tenang saja dengan paras penuh senyuman. Suara beradunya pedang yang memecahkan telinga, menggetarkan semua orang yang menonton. Ternyata kedua pihak sudah saling menyerang lagi. Kali ini kedua pihak nampaknya sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, muka kedua orang nampak merah membara. Demikianlah selanjutnya serangan ketiga, keempat, kelima, telah berlangsung dengan cepat. Badan kedua pihak sudah terdapat banyak tanda darah. Karena hebatnya pertempuran, sehingga orang-orang yang menyaksikan tanpa sadar mundur, dengan demikian kalangan untuk menghindari pertempuran nampak semakin luas. Kematian terjadi setiap saat, tetapi dalam keadaan kekuatan kedua pihak berimbang pada akhirnya pasti akan terluka kedua-duanya. Dalam suasana demikian gawat sekonyong-konyong terdengar suara bentakan, tahan. Dua orang yang sedang bertempur sengit itu seketika lalu berhenti bertempur. Seorang wanita muda berpakaian kuning tua muncul di tengah kalangan. Hui Kiam terkejut, dengan munculnya wanita muda ini mungkin Tong Hang Hui Bun juga akan datang. Satu bayangan dari seorang wanita yang mempunyai kecantikan luar biasa segera terbayang di otaknya, jantungnya segera berdebar keras. Kohon San ketika melihat kedatangan wanita muda itu, wajahnya berubah seketika. Baru saja mulutnya mengeluarkan perkataan. Nona. Tanda petik. Wanita muda itu sudah mengulapkan tangannya dan memotong perkataannya. Dengan suara dingin sekali ia berkata, Aku mendapat perintah dari pemilik tanda batu kemalah hendak minta pelajaran beberapa jurus darimu. Saat itu semua orang baru mengetahui bahwa di tangan wanita muda itu sedang mecengangkat tinggi sepotong batu kemalah yang gemerlapan sebesar telapak tangan. Kohon San dengan tangan badan gemetaran mundur tiga langkah. Ia berkata dengan suara ketakutan. Tidak berani. Siapakah orang yang mempunyai batu kemalah itu? Mengapa ia mempunyai pengaruh demikian besar sehingga membuat Kohon San yang mempunyai kedudukan sebagai kepala bagian penyelidik persekutuan bulan mas, sampai ketakuan setengah mati. Setiap orang yang menyaksikan kejadian itu hatinya merasa terheran-heran. Hanya Hui Kiam dan Sukma tidak buyar yang terkecuali, karena mereka berdua mengetahui siapa adanya wanita muda itu. Hati Hui Kiam tergoncang keras, pikirannya kalut, sebab ia sudah tahu bahwa pemilik batu kemalah itu sudah tentu adalah wanita pujaannya, Chu Hang Hui Bun, tetapi asal-usul yang sebenarnya ia sendiri pun tak tahu. Persekutuan bulan mas merupakan suatu persekutuan yang amat rahasia dan besar pengaruhnya, sedang Kohon San yang mempunyai kedudukan tidak rendah di dalam persekutuan itu ternyata begitu takut terhadap sepotong batu kemalah itu. Hui Kiam melirik kepada Sukma tidak buyar. Agaknya ia ingin minta keterangan dari adik angkatnya yang terkenal amat cerdik dan banyak akalnya serta mempunyai pengetahuan luas tentang keadaan dunia Kang O. Tetapi ia yang ia dapat dari adik angkatnya itu hanya satu sikap yang bingung. Terang bahwa ia tidak kenal asal-usul batu kemalah itu. Wanita muda itu perlahan-lahan menyimpan lagi batu kemalahnya, kemudian berkata, kalau kau memang tidak sudi memberi pelajaran, itu terserah padamu sendiri. Hanya beberapa patah kata itu saja sudah cukup membuat Kohon San yang biasanya amat sombong, bungkam dalam seribu bahasa yang kemudian membalikan badannya dan mengeloyor pergi. Perbuatannya itu segera diturut oleh delapan anak buahnya. Orang tua tiada turunan yang terkenal sebagai jago tua sudah banyak pengalaman, juga melengak ketika menyaksikan keadaan demikian. Wanita muda itu lalu berpaling dan berkata kepada yang lain-lainnya. Chuan Chuan juga boleh pergi. Perkataan itu besar sekali pengaruhnya, tiada seorang pun yang berani menentang, semuanya lalu mengundurkan diri. Dengan demikian yang tinggal hanya Hui Kiam, orang tua tiada turunan, Sukma tidak buyar, wanita tanpa Sukma dan wanita muda itu. Hui Kiam menyimpan lagi pedangnya lalu menghampiri wanita muda itu seraya berkata, Bagaimana nonat tahu aku? Tanpa menanti perkataan selanjutnya, wanita muda itu sudah berkata sambil tersenyum. Kedatangan budakmu ini hanya secara kebetulan saja yang sedang kebetulan lewat di sini. Oh, Hui Kiam ingin berkata apa-apa, tetapi ia merasa tidak enak untuk mengeluarkannya. Wanita muda itu berkata pula, Apakah kedatangan Xiao Hiap ini hendak menyelidiki barang-barang dalam kuburan pedang itu? Benar. Jikalau tidak mengerti caranya memecahkan barisan batu aneh ini, mungkin maksud itu susah tercapai. Nona juga, tahu. Budakmu hanya berkata menurut apa adanya saja. Melihat keadaannya makam pedang ini sudah ada yang punya, jikalau hendak merebut dengan menempuh bahaya, apakah ada harganya? Hui Kiam diam, Sudah tentu ia tidak dapat menerangkan bahwa barang-barang dalam makam pedang itu adalah peninggalan perguruannya. Apapun yang akan terjadi, ia juga akan mengambilnya kembali untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Di samping itu, barang-barang dalam makam itu mempunyai hubungan erat dengan kitab pusaka Tian Gie Pok Kip. Karena ia sendiri sudah berhasil mempelajari ilmu silat yang terdapat dalam kitab pusaka itu bagian atasnya, maka pelajaran bagian bawah yang terdapat dalam kitab itu serta pedang pusaka yang berada dalam makam itu ia pasti akan mendapatkannya untuk menyelesaikan tugasnya menuntut balas bagi bunda dan gurunya. Mungkin orang yang berada dalam barisan itu justru musuh besarnya sendiri. Lah ingin menanyakan jejaknya Tong Hang Hui Bun, tetapi ia mulu membuka mulut. Wanita muda itu ternyata sangat cerdik, ia agaknya sudah mengerti apa yang dipikirkan oleh pemuda itu. Maka ia membuka mulut lebih dahulu. Ibu majikan karena ada urusan melakukan perjalanan ke barat, setelah kembali nanti pasti akan menjumpai Xiaohiab. Mendung yang meliputi wajah Hui Kiam telah lenyap seketika. Dengan meco bersinar ia berkata, aku menantikan kedatangannya. Sukma tidak buyar berkata dengan suara aneh yang dibuat-buat. Sejak dahulu orang gagah tidak sanggup melalui jebakan wanita cantik, jangan coba-coba meniru kelakuannya lagi romantis, ini merupakan hutang asmara. Hui Kiam memelototkan matanya, sehingga Sukma tidak buyar tidak berani melanjutkan kata-katanya. Perempuan muda itu sekonyong-konyong berpaling dan berkata pada wanita tanpa Sukma. Apakah kau yang mempunyai julukan wanita tanpa Sukma, yang dalam kalangan Kengowo pada waktu belakangan ini ramai menyiarkan sebagai ular berbisa? Pertanyaan itu agak kasar, sehingga paras wanita tanpa Sukma berubah seketika, lalu berkata, Benar, mengapa? Kau tidak boleh mendekati dia-dia, dia siapa? Aku tidak perlu bertengkar mulut dengan kau. Ingat, perbuatanmu itu jika kau lakukan kepada dirinya, itu berarti mencari mati. Yang dimaksudkan dengan perkataan dia oleh perempuan muda itu sudah tentu adalah Hui Kiam, maka wajah Hui Kiam seketika itu menjadi merah, pikirannya sangat gelisah. Wanita tanpa Sukma lalu berkata dengan suara gusar. Kita satu sama lain sama-sama perempuan, kau jangan berlaku keterlaluan. Siapakah kau ini? Siapa aku, kau tidak perlu tahu. Ingat peringatanku kau, kentut. Tanda petik. Kau memaki siapa memaki kau, mau apa kau mencari mampus. Kata-kata yang terakhir, ditutup dengan satu gerakan menyambar tangan wanita tanpa Sukma. Tetapi wanita tanpa Sukma segera membabat dengan tangannya, sehingga tangan wanita muda itu ditarik kembali untuk menghindarkan serangan tersebut. Ia lalu menyambar lagi dengan gerakan yang lebih cepat. Sebentar terdengar suara jeritan kaget, baju wanita tanpa Sukma kena tersambar dan menjadi koyak. Wanita tanpa Sukma dengan cepat menutupi bagian dada yang terkoyak dengan lengan bajunya, lalu mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara bengis. Budak Hina, kau cuma merupakan satu budak yang diperintah orang, ingat pada suatu hari aku pasti akan membunuhmu. Sehabis berkata demikian, dengan cepat lari ke jalan lembah Veng sempit. Tiba-tiba terdengar suara Ting, sebuah benda jatuh dari badan wanita tanpa Sukma. Perempuan muda sambil berseru, kau tidak bisa pergi jauh segera lari mengejar. Hui Kiam ketika menyaksikan benda yang jatuh dari badan wanita tanpa Sukma, jantungnya tergoncang hebat, wajahnya berubah seketika. Ia membungkukan badan mengambil benda tersebut kemudian berkata dengan suara gemetar. Oh, dia. Badannya juga bergerak pergi menyusul. Orang tua tiada turunan tergoncang pikirannya menyaksikan kejadian tadi, ia lalu berkata kepada Sukma tidak buyar. Bagaimana mungkin adalah dia? Siapakah dia itu bertanya Sukma tidak buyar dengan perasaan bingung. Bocah, apakah kau tidak melihat potongan uang logam kuno yang jatuh dari badan wanita tanpa Sukma tadi? Potongan uang logam? Oh, dia adalah orang yang sedang dicari oleh Hui Kiam itu. Potongan uang logam itu bukankah benda yang dipunyai oleh WETE Pui Untiong, bagaimana bisa terjatuh di tangannya? Bocah, kau mengaku seorang pintar tetapi sangat bodoh. Buda itu kalau bukan anak perempuan WETE tentunya adalah muridnya. Mari kita susul. Tanda petik. Keduanya segera menyusul keluar lembah. Hui Kiam setelah menemukan potongan uang logam itu hatinya merasa cemas karena jalanan sempit tidak dapat lari dengan pesat, baru keluar dari mulut lembah, telinganya telah mendengar suara jeritan ngeri. Suara jeritan itu bagaikan bunyi geledek yang menyambar kepalanya sehingga semangatnya terbang seketika. Mungkinkah sudah terjadi peristiwa mengerikan? Terpisah sejarak sepuluh tombak dari mulut lembah tampak berdiri wanita muda berpakaian kuning tua, sedang di tanah nampak rebah menggeletak diri wanita tanpa Sukma. Bagaikan banteng terluka Hui Kiam memburu, dengan badan setengah berjongkok di hadapan wanita tanpa Sukma untuk memeriksa keadaannya, ternyata mulut dan dadanya mengeluarkan darah, napasnya tersengal-sengal nampaknya sudah hampir putus nyawanya. Suciye. Suciye demikian Hui Kiam memanggil seperti orang gila. Wanita muda itu parasnya berubah seketika. Dengan perasaan terkejut dan ketakutan ia mundur dua langkah. Ia tak tahu apa yang harus diperbuat. Wanita tanpa Sukma perlahan-lahan membuka matanya. Parasnya pucat bagaikan kertas, kulit mukanya penuh keringat namun tetap membungkam. Suciye, kau kau tak boleh mati. Wanita tanpa Sukma mengawasinya dengan sinar matu sayu. Hui Kiam mengeluarkan sop potong uang logam dari badannya, ia lalu merangkapkannya satu dengan yang lain. Ternyata benar, bahwa itu adalah satu uang logam yang dibelah menjadi dua potong. Lalu menunjukkan potongan uang logam itu di depan wanita tanpa Sukma. Wanita tanpa Sukma rupanya mengerti. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi cuma dapat mengeluarkan beberapa patah kata yang diucapkan dengan suara lemah sekali. Kiu Kiong San. Jin. Ong. Tanda petik. Setelah itu ia lalu memejamkan matanya, tidak dapat membukanya lagi. Ia telah menutup matu untuk selama-lamanya. Hui Kiam duduk lemas di tanah, tangan dan kakinya dirasakan kesemutan, semangatnya seperti sudah runtuh. Ia sungguh tidak menduga bahwa wanita tanpa Sukma itu adalah anak perempuannya Pui Untiong, Pui Cherun. Uang logam dapat dipersatukan, tetapi orang Nguya sudah mati dan kitab pusaka Tian Gie Po Kip juga tak tahu berada di mana. Ia tidak tahu bagaimana kitab pusaka itu bisa terjatuh di tangan Sam Goan Lo Jin dan kemudian dirampas orang lagi. Andai kata Sam Goan Lo Jin merupakan pembunuhnya yang membunuh empat supeknya, karena Sam Goan Pang sudah musnah, maka sekarang sudah tidak akan dapat dicari kemana jatuhnya kitab pusaka itu. Andai kata ada sebab yang lain, maka teka teki itu bukankah tidak dapat diungkap untuk selama-lamanya? Kiu Kiyong San Jien Ong perkataan itu berulang-ulang diucapkan dalam hatinya lalu dalam hatinya berjekat, pikirnya, suhu dan keempat supeknya semua telah terkena senjata rahasia jarum melekat tulang dan senjata itu adalah senjata kepunyaan Jien Ong, salah seorang dari Raja Rimba Persilatan. Dalam kata terakhir Su Chie Tadi Terang sudah menunjukkan bahwa jago pedang berkedok dulu ada hubungannya dengan Jien Ong, maka kalau bukan Jien Ong sendiri tentu adalah muridnya, dan Jien Ong itu tentunya masih mengasingkan diri di gunur Kiu Kiyong San. Akan tetapi, siapakah gerangan yang berada di dalam makam pedang itu? Dan akhirnya, siapakah pula gerangan yang membunuh mati suami istri Liang Gie Xie Seng serta kemudian membawa lari kitab pusaka? Istri Liang Gie Xie Seng pernah menyuruh ia mencari seorang perempuan yang bernama Oaye Ye Uhong. Ini adalah kunci sangat penting, jikalau dapat menemukannya mungkin bisa menemukan semuanya. Tetapi kenapa harus mencari perempuan itu? Segala pikiran, dalam waktu sesingkat itu telah tertumpuk di dalam otaknya. Matanya menatap lagi ke paras wanita tanpa sukma, hatinya timbul lagi lain pikiran. Ia sudah mati dan perempuan ini mungkin satu-satunya orang terdekat dalam perguruannya tetapi ia sudah menutup mata. Kalau ia ingat pertama kali berjumpa dengannya lalu dipermainkan dengan kepala orang dibuat barang antaran, dan selanjutnya ia telah menggunakan kecantikannya untuk memikat pemuda-pemuda bangori yang gemar paras cantik, lalu dibunuhnya, walaupun tingkah lakunya itu tak dapat dibenarkan tetapi keadaannya dan nasibnya patut dikasehani. Ia sekarang sudah menutup mata bahkan dengan membawa kandungan, dengan demikian dua nyawa hilang dalam waktu sekejap mata. Perempuan muda berpakaian kuning tua itu kini telah membuka mulut. Ia berkata dengan suara sedih. Adakah ia itu suci emu? Pertanyaan itu membawa kembali kepada hui kiamu untuk menghadapi keadaan sebenarnya. Ia segera bangkit. Dengan wajah beringas dan suara gemeter ia berkata, kau telah membunuhnya. Tanda petik. Tetapi mengapa siaoh hiap siang-siang tidak menerangkan kedudukannya? Aku sekarang baru tahu. Aku merasa menyesal atas perbuatanku tadi, begitu enak kau bicara. Habis bagaimana? Aku minta kau bayar jiwa. Paras perempuan muda itu beberapa kali berubah, kemudian berkata, ini adalah salah paham, salah paham yang tak dapat dihindarkan. Tidak peduli bagaimana, aku tidak boleh tidak harus membunuhmu. Perempuan muda itu dengan sikap tenang sekali berkata, kau tidak bisa membunuh aku, sedangkan aku sendiri juga tidak bisa bertindak terhadap kau. Biarlah soal ini nanti dibereskan oleh ibu majikan sendiri. Teringat akan diri Tonghang Hui Bun, dalam hati Hui Kiam terjadi perubahan aneh, seketika ia tidak bisa berbuat apa-apa, sementara ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan, perempuan muda itu dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menghilang. Hui Kiam mengawasi perginya perempuan itu dengan pikiran kalut. Sukma tidak buyar menghampiri dengan tindakan pelan-pelan. Dengan nada suara penuh perhatian dan simpatik ia berkata, To'ako, adakah wanita tanpa Sukma ini adalah suci Mohwi Kiam menganggukan kepala? Apakah keterangan itu keluar dari mulutnya sendiri? Bukan, menurut dugaanku sendiri. Dugaan, berdasarkan apa potongan uang logam ini, boleh dipercaya mengapa tidak? Umpamanya potongan uang logam itu didapatkan dari tangan orang lain, seperti halnya dengan kitab pusaka itu yang telah beberapa kali pindah tangan. Tanda petik. Tidak mungkin, uang logam itu sendiri sedikit pun tiada-ada harganya, bahkan aku mempunyai bukti. Bukti apa? Di puncak gunung Taihangsan aku pernah melihat makam si supek yang didirikan oleh anak perempuannya yang bernama Piu Cheng Un, dan kini potongan uang logam ini berada di badannya, apa yang harus kita sanksikan? Oh, begitu. Sayang ia sudah menutup mata, aku harus membunuh wanita budak itu. To'ako, tenanglah sedikit. Ini ada kesalahpahaman. Ia tidak tahu siapa adanya ia sedangkah sendiri juga baru sekarang mengetahuinya. Dua butir air mati menetes turun dari kelopak mati Hiu Kiam, ini karena perasaan sedih atas kematian sucehnya itu. Orang tua tiada turunan membuka mulut dan berkata dengan perlahan-lahan. Coba kau periksa keadaannya lagi, lihat masih ada barang lainnya yang dapat kau gunakan untuk membuka rahasia ini atau tidia. Hiu Kiam tertegun. Satu laki-laki menggelebdah badannya seorang wanita, ini ada perbuatan kurang sopan terhadap yang mati. Tetapi karena itu sangat penting, maka setelah berpikir agak lama akhirnya ia memaksakan diri. Dengan sangat hati-hati memeriksa badan wanita tanpa Sukma, tetapi tidak dapatkan apa-apa. Di sini tempatnya cukup baik. Biarlah kita kubur jenazahnya di sini saja, berkata orang tua tiada turunan. Dengan perasaan duka Hui Kiam anggukan kepala. Sukma tidak buyar lalu membantunya menggali tanah untuk mengubur jenazah wanita tanpa Sukma. Penguburan selesai. Di atas batu nisan cuma ditulis namanya Pui Cheng Un, tidak ditulis nama julukannya yang tak sedap itu. Sukma tidak buyar lalu bertanya kepada Hui Kiam. To aku, bagaimana tindakan kita selanjutnya aku hendak menyelidiki makam pedang, sekarang? Ya, orang tua tiada turunan lalu berkata sambil menggoyangkan tangannya. Jangan sekarang, belum tiba saatnya. Dalam sesuatu hal, kita harus berpikir dulu masak-masak, baru bertindak. Dengan sejujurnya, kita bertiga masih bukan tandingan orang dalam makam pedang itu, apalagi masih ada barisan batu hitam mujijat yang merintangi. Jikalau kita menerjang masuk secara gegabah, akibatnya pasti sama dengan orang-orang yang mati atau terluka itu. Hal ini kita terpaksa menundanya dulu. Cari dulu jalan untuk memecahkan barisan gaib itu, baru kita pikirkan yang lainnya. Hui Kiam pikir memang benar. Dalam keadaan seperti sekarang tidak perlu menempuh bahaya itu. Maka kemudian berkata, dalam rimba persilatan pada dewasa ini entah siapa yang mengerti ilmu barisan ajaib itu? Orang tua tiada turunan itu berpikir sejenak lalu berkata, menurut cerita orang, hanya Jian Ong, salah satu dari tokoh tiga. Raja rimba persilatan yang mengerti ilmu barisan itu, apa? Jian Ong. Benar. Bo Ampue Ebolahkah mencarinya bagaimana kau dapat mencarinya? Beliau mengasingkan diri di gunung Kiyo Kiyong San. Tanda petik. Kau dengar dari siapa? Karena sewaktu wanita tanpa Sukma mengeluarkan kata terakhir kepada Hui Kiam sebelum ia menutup mati orang tua tiada turunan dan Sukma tidak buyar tidak ada di sampingnya, Maka memajukan pertanyaan itu. Hui Kiam lalu menceritakan apa yang didengarnya dari wanita tanpa Sukma. Soal ini sangat rumit, kita harus berpikir masak-masak. Pertama, Anda kata benar bahwa wanita tanpa Sukma itu adalah anak perempuan si Supetmu, Maka maksudnya memberitahukan nama itu, mungkin hendak mengatakan bahwa pembunuh lima kaisar dulu adalah Jian Ong. Dengan adanya jarum melekat tulang yang digunakan sebagai senjata rahasia untuk melumpuh kau kelima kaisar, Hal ini nampaknya sangat mendekati dengan kenyataan. Tetapi juga mungkin bukan itu yang dimaksudkan. Bu Ampue mengerti-mengerti apa? Bukankah Chi Ampue mengatakan bahwa dalam dunia rimba persilatan pada dewasa ini, Hanya Jin Ong seorang yang mahir ilmu barisan Gep itu? Bukan cuma dia seorang. Dalam dunia ini banyak sekali orang pandai, Ia cuma merupakan salah satu di antaranya yang aku tahu. Ya, andai kata Jin Ong adalah penjahat yang membunuh suhu dan empat supek itu atau orang yang menjadi biang keladinya, sudah tentu ia tidak akan melepaskan salah satu bagian dari kitab pusaka Tian Kie Pokip, yang merupakan motif dari pembunuhan tersebut. Karena ia mahir ilmu barisan, maka dalam makam pedang itu mungkin adalah muridnya atau orang yang terdekat dengannya yang menjaga. Dengan lain perkataan, ia sudah dapatkan barang-barang pusaka yang berada dalam makam itu. Em, memang beralasan. Tapi apabila benar dia sudah mendapatkan barang-barang itu, mengapa tidak kabur jauh-jauh? Mengapa bahkan menyiarkan secara luas? Tentang ini, mungkin ada maksud lain atau tujuan. Tanda petik. Kau tidak boleh pergi ke Gunung Kiyo Kiyong San mengapa? Dengan kepandayan seperti sekarang ini, jika dibanding dengan Jin Ong masih selisih jauh sekali. Coba kau pikir, apabila rahasia dirimu terbuka, bagaimana akibatnya? Taruhlah kau dapat menemukan dirinya dan dapat membuktikan bahwa ia adalah pembunuhnya, namun kau bisa berbuat apa? Hui Kiyam tertegun, untuk sesaat lamanya tidak bisa menjawab. Orang tua tiada turunan berkata pula. Bagimu, yang terpenting pada saat ini iaah mencari kitab pusaka Tianhe Pokep bagian bawah. Apabila kau berhasil menemukannya dan berhasil mempelajari isinya yang merupakan pelajaran ilmu silap tinggi tiada taranya, maka kau baru bisa bicara soal menuntut balas dendam. Jika tidak dapat menemukan kitab pusaka itu, apakah seumur hidup Boampu tidak usah memikirkan soal penuntutan balas dendam? Bukan begitu. Barang siapa berkemauan keras pasti berhasil. Dalam perjalanan hidup manusia, kadang-kadang susah diduga, maka kau jangan sekali-kali patah semangat. Kau merupakah salah seorang yang mempunyai bakat luar biasa, yang ku ketemukan dalam seumur hidupku. Aku dapat meramalkan, di kemudian hari kau pasti akan menjadi seorang kuat. Bencana dalam rimba persilatan sedang meningkat, semoga kau di samping usahamu untuk membalas dendam terhadap musuh-musuhmu, jangan melupakan untuk menegakkan kebenaran dalam rimba persilatan. Jadilah seorang kesatria tulen, untuk membasmi segala kejahatan. Hui Kiam sangat terharu, dengan sikap menghormat ia berkata, Boampu'e akan selalu ingat pesan Chiampu'e. Orang tua tiada turunan menepuk pundak Hui Kiam seraya berkata, Hui Kiam, tidak sedikit orang yang menaruh harapan kepada dirimu, harap baik-baik membawa diri. Hui Kiam terkejut, ia bertanya. Perkataan Chiampu'e ini pasti ada maksudnya? Sudah tentu. Aku tidak akan mengatakan sembarangan, tetapi sekarang ini masih terlalu pagi untuk memberitahukannya kepadamu. Apakah Boampu'e ada itu harga mendapat perhatian Chiampu'e usaha berada di tangan manusia, tetapi berhasil atau tidak? Tergantung pada Tuhan. Sampai di sini dulu pesanku. Sebaiknya kita bicarakan soal-soal yang sebenarnya. Bagaimana dalam perjalananmu ke Lembah Bu Hiap untuk mencari Liang Gie Sieseng? Liang Gie Sieseng suami istri Sudabina Sao. Istrinya bernama Oeyye Yewuchu, sebelum menutup mata, ia minta Boampu'e mencari seorang NG wanita yang tidak dikenal, sesungguhnya tidak ubahnya bagaikan mencari jarum di dasar lautan. Istrinya Liang Gie Sieseng masih meninggalkan pesan apalagi? Tidak ada. Ia menyangkal bahwa Liang Gie Sieseng bersekutu dengan Aoyang Hong membasmi Sen Goan Pang, juga menyangkal membunuh Aoyang Hong. Boampu'e tidak keburu menanyakan pembunuhnya, ia sudah putus nyawanya. Aaaa, peristiwa ini nampaknya semakin aneh dan semakin ruweb, tetapi semua tergantung kepada kita sendiri, biar bagaimana harus kita cari sampai ketemu kemudian orang tua itu berpaling dan berkata kepada Sukma Tidak Buyar. Bocah, coba kau usahakan untuk berhubungan dengan setan tua pemabukan. Beritahukanlah kepadanya semua kejadian ini. Baik, jawab Sukma Tidak Buyar sambil mengangkat pundak. Siapakah yang dimaksudkan dengan setan tua pemabukan itu? Apakah suhunya Sukma Tidak Buyar? Akan tetapi Sukma Tidak. Buyar pernah mengatakan bahwa suhunya sudah meninggal dunia. Orang tua tiada turunan berpaling dan berkata lagi kepada Hoi Kiam. Aku hendak pergi ke pusat persatuan pengemis untuk mencari sesepuhnya, Cho Hoa yang mempunyai nama julukan Seribu Telinga, minta tolong kepadanya untuk menyelidiki orang perempuan yang bernama Oe Ye Ye U Hoa itu, juga orang yang menggunakan senjata rahasia tusuk kode emas, yang kau katakan itu dan mati hidupnya Tu Leong Kiam Hek. Atas bantuan Lo Chiampo Ye ini, terlebih dahulu Bo Ampo Ye ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak usah. Oh, aku lupa menanyakan kepadamu, siapakah perempuan muda tadi itu? Hwi Kiam merasa jengah, dia terpaksa dengan singkat menceritakan perkenalannya dengan Tong Hang Hwi Bun, tetapi tidak menyebut hubungan dan perasaannya sendiri terhadap wanita cantik itu, namun sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, walaupun Hwi Kiam tidak menerangkan, ia juga sudah dapat menduga sebagian, maka ia lalu berkata dengan suara hambar. Untuk menghadapi orang-orang dunia Kang O, harap kau berlaku hati-hati. Sudahlah, aku hendak jalan dulu. Selagi hendak berlalu, kembali ia menengok kepada Sukma tidak buyar dan berkata kepadanya. Bocah kau juga harus berangkat. Setelah orang tua tiada turunan berlalu, pikiran Hwi Kiam kusut, kebaikan orang tua tiada turunan dan kegiatannya untuk membantu dirinya, membuat ia merasa sangat terharu tetapi dengan tanpa alasan menerima budi orang, ia juga merasa tidak enak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!